Pemirsa di Indonesia, kerugian yang dialami akibat pembajakan terutama hak cipta dan merek cukup tinggi. Salah satunya berdasarkan laporan Asosiasi Masyarakat Anti-Pembajakan. Kerugian akibat pembajakan software mencapai 12 triliun. Menyikapi hal tersebut, Bekrah berusaha memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat agar bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual secara gratis. Saat ini pembajakan hak kekayaan intelektual masih tinggi di Jawa Barat, Indonesia khususnya. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan Bekrah bersama LPM FEUI, kerugian akibat pembajakan film pada 2017 di Deli Serdang, Bogor, Jakarta, dan Medan mencapai setidaknya 1,4 triliun rupiah. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Rekaman Indonesia melaporkan pada 2017 terjadi kerugian sebesar 8,4 triliun rupiah akibat pembajakan. Sedangkan berdasarkan laporan Asosiasi Masyarakat Anti-Pembajakan, kerugian mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Ari Giuliano Gemma pada 2016, baru 11 persen unit usaha ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdaftar. Hal tersebut akibat minimnya pemahaman para pelaku usaha ekonomi kreatif. Karenanya pihaknya memberikan bantuan teknis dan finansial bagi pelaku ekonomi kreatif agar bisa mendapatkan HKI secara gratis. Dan kedua, bantuan finansial. Kalau memang ternyata pelaku ekonomi kreatif yang sebagian besar ini skala ekonominya kecil dan mikro, itu kita bantu pembiayaannya untuk mendaftarkan. Karena memang menurut beberapa kalangan itu tidak murah biaya pendaftaran HKI tersebut. Saat ini pembajakan paling banyak yaitu pada hak cipta dan merek. Pembajakan pun tidak hanya berakibat pada kerugian negara, tapi juga pada kerusakan alat. Misalnya penggunaan VCD bajakan yang berakibat pada kerusakan pemutar sidi ataupun gangguan kesehatan akibat penggunaan obat-obatan dengan merek bajakan. Budi Hartati, Bandung TV